ini jadi kayaknya bekas nabrak depan, nah ini juga pernah kelihatan bekas repair nih bekas repair ya di bagian depan tuh ya teman-teman harus hati-hati di bagian depan udah pernah nyunggu langsung nih kita cek sebelahnya ada mobilio, ini biasa banyak yang nyari oke siapa nih yang lagi nyari Pajero teman-teman, ini Pajero ada disini harga 2 ini teman-teman Veloz 2013 Blacks operasional pastinya kita langsung ke sebelahnya aja XLK teman-teman airbagnya udah kebuka nih nah ini sebelahnya ada Nissan Serena yang kemarin juga belum laku ini harga Rp 40.000.000, teman-teman harganya gak tau nih berapa nih karena harganya dipasangnya di luar sih masuk ke Rp 53.000.000 apalagi ya ayo nih tebak-tebakan teman-teman, Rp 53.000.000 apa berapa nih? jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi menyeluruh tentang Balelang Hibeet atau langsung cek di hibeet.id teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Avanza guys, sekarang Avanza tahun berapa nih? 2017 atau 2016? Toyota Avanza G 1300cc 2016 manual nih guys ini odometer Rp 170.000.000an dengan pajak bulan 1-2024 eksterior C, interior C, mesin C harga Rp 118.000.000, teman-teman ini udah turun harganya ya dari Rp 120.000.000an sekarang Rp 118.000.000an dan kondisi yang ini pernah kita cek ya udah renggang, nggak presisi nggak tahu ini bekas nabrak dan bekas di repair nih jadi di bagian depan ini udah dicet semua headlamp sebelah kiri depan ini bening banget nih kayaknya udah gantian ya ini juga nggak presisi, kita cek aja yuk kan kemarin kita belum ngecek kalau kita lihat nih, di bagian sini ini udah di repair ya sebelah kanan depan nah kalau untuk di headlamp, ya headlampnya udah gantian beda dengan headlamp yang bawaan dari pabrikan oke, terus kita lihat di sini ya tuh, udah ada bekas lasan sama ketokan ya di bagian sebelah kiri dari mobil ini nih jadi di bagian Avron kelihatan di bagian sini nih udah banyak ketokan ya udah dicet premier lagi oke, bagian sebelah kiri depannya udah kena nih oke, kalau teman-teman tertarik Rp 118.000.000an untuk Avanza G 2016 ini ada di Balai Relang ini langsung nih, kita cek sebelahnya ada Mobilio ini biasa banyak yang nyari nih Mobilio-nya tahun berapa ya? nggak kelihatan nih, kebalik suara oke, kita langsung cek aja sedikit ya ini adalah Honda Mobilio tipe A 1800cc 2016 odometer-nya di Rp 38.000an nih kalau nggak salah nih pajaknya bulan 3.2019 exterior B, interior B mesin B masih serba B teman-teman catatan mesin ini, engine mounting-nya nih geter, jadi peserta wajib cek unit sebelum ambil unit ini harga open-nya Rp 135.000.000an oke, Mobilio harganya Rp 135.000.000an kalau yang tipe S-nya dia udah double blower kalau E udah pasti double blower nah ini nih kondisinya masih terkategori cukup-cukup aja velg-nya juga masih OEM kondisi ban sih ya udah agak sedikit menipis cat-nya nih harus di-detailing lagi atau di-repaint lagi kondisinya sih udah kusam-kusam water spotting udah banyak ya kalau interior yuk coba kita intip oke, di bagian interior manual transmission head unit masih bawaan dan ini butuh di salon-salon lagi ya biar keliatannya lebih oke lagi nih nah ini temen-temen kalau lagi nyari Mobilio E ini 2016 harganya Rp 135.000.000an ada di Balai Elang ini buruan langsung cek jangan sampai ketinggalan ya oke, siapa nih yang lagi nyari Pajero temen-temen ini Pajero ada di sini harga Rp 200.000.000an kita cek nih tahun berapa ini adalah Pajero Sport Rp 2.500.000an dan ini tahun 2013 automatic Odometer Rp 145.000an pajak bulan 9 2022 eksterior C interiornya C mesin C ini di-open di Rp 210.000.000an udah ada sunroof ya di bagian atas kita langsung sedikit screening aja sayang di bagian catnya ini warna putih eksteriornya kusam banget nih harus di-detailing lagi untuk di bagian headlamp nah ini udah kusam juga lalu ada baret-baret aja pemakaian velg sih masih OEM dengan kondisi bond udah menipis sih hampir keseluruhan ya kalau kita cek di bagian interior ya oke ini sudah ada wood panel terus sudah ada pedal shift juga ini udah retak di bagian driver gak tau nih akinya ada ini atau soak apa gak ya ini udah ada sunroof di bagian atas keren ya terus untuk di bagian belakangnya ya masih cukup oke sisanya sih teman-teman mesti cek unit lagi itu udah 4x4 ternyata ada tuas 4x4 oke ternyata ini yang tipe Dakar ya sport yang Dakar yang 4x4 ini harga 210 nih masih lumayan teman-teman kalau emang teman-teman tertarik ada di Balai Elang ini nih udah diesel 4x4 lagi oke teman-teman nih kalau tertarik ini ada Pajero sport yang tipe Dakar ya sudah ada sunroof di bagian atas harganya 210 juta rupiah ini sekali lagi tahunnya tahun berapa nih tahun 2013 jadi kalau emang teman-teman tertarik nih Pajero 4x4 ini ada di Balai Elang ini ya oke kita cek ada Sigra nih teman-teman ini kayaknya Exo Operational PT ya 80 jutaan kita cek aja Daihatsu Sigra yang M yang 1000 cc 2018 manual odometer 80 ribuan pajak bulan 11 2020 eksterior C interior B mesin B bagasi oplos asis bagasi karat bodi gore sedang stir kusam oke kalau kita lihat sih velgnya sudah karatan juga velg bisa karatan gini gokil ya kalau di bagian bodi baret-baret pemakaian ya sudah kusam di cangkang spion kusam kita lihat velgnya kaleng semua ya tipe M ya oke kita lihat interior ini sudah pernah dilelang tapi belum laku sekarang dilelang lagi manual ya interior sih masih terkategori cukup nih kalau menurut gue oke cek di bagian belakangnya kondisinya sih masih terkategori cukup ya tuh ada 2 titik sensor parkir ya ini ada sedikit bekas disrempet nih masih ada tuh bekas-bekasnya ya ini kalau emang teman-teman tertarik ada Sigra yang 1000cc ini 81 juta rupiah harga open-nya dan ini tahun 2018 buruan nih langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini oke teman-teman di sini ada Veloz nih harga 90 jutaan tahun 2013 cuma dicatatannya ini namanya Nissan Grand Livina SV cuma pas tadi gue tanya ini Veloz ya bener ya jadi odometernya udah di sayang odometer nggak ke data pajak mati di bulan 2 2022 eh 2023 ini eksteriornya katanya C interior C mesin C di open di 94 juta ini velgnya sudah di off-loss kaleng semua putih yang udah di repaint kondisinya ini ada beberapa baret ini udah bolong nih teman-teman aduh sayang banget ya 2 titik sensor parkir Avanza Veloz yang 1500 kalau kita lihat wah iya velgnya udah di off-loss semua kalengan seperti ini teman-teman sayang banget ya oke sedikit kita intip head unit sudah monitor double din di pelafon aman interior sih aman ya sayang di bagian setir ini udah ada sedikit grepes grepes tapi untuk sisanya sih masih kategori aman oke teman-teman Veloz 2013 ini 94 juta pasti rebutan ya ya buruan kondisinya masih serbace di depan kita ada Toyota Kalia tapi ini bukan tipe G ini yang tipe E 1200 cc tahun 2016 manual transmission odometer di 39 ribuan nih guys pajak mati di bulan Januari 2023 grade-nya ini masih grade C ya nanti kita coba kelilingin di open di harga 73 juta nih guys untuk Kalia tipe E ini tahun 2016 headlamp masih cukup oke warnanya merah sebenarnya warna favorit velg-nya OEM bawaan pabrikanya dengan kondisiban oplosan bagian depan udah tipis banget 10% bagian belakangnya 30% ke 20% head-nya udah agak sedikit kusam walaupun masih cukup terbilang shiny terus kita ngeliat di sini gak presis ini ini jadi kayaknya bekas nabrak depan nah ini juga pernah kelihatan bekas repair nih bekas repair di bagian depan teman-teman harus hati-hati di bagian depan udah pernah nyundul ini udah di cat di bagian bodinya oh iya udah kelihatan bekas cat kebelakangnya masih cukup oke kita lihat di bagian interiornya agak sedikit berantakan tapi masih terbilang cukup sih kalau menurut gue kalau di bagian sini cuci lagi dibersihin udah oke nih setirnya masih cukup tebal ya karena kurang lebih 39.000 odometernya jadi mobilnya bukan terbilang mobil capek sih sebenarnya kalau emang odometernya gak puteran ya nah ini di bagian belakang nih ini stopnya masih oke 2 titik sensor parkir masih cukup lah kalau menurut gue tinggal di touch up lagi nih teman disini nih yang sudah agak renggang terlalu presisi ya jadi harus cek di bagian depan oke jadi kalau emang teman teman tertarik nih ada mobil yang ditanya tanya ini adalah Toyota kalia e 1200 cc tahun 2016 manual transmission kalau emang misalnya hitungannya masuk langsung cek di deskripsi video ini harganya di 73 juta rupiah nih guys ada Ignis warna putih di sebelahnya 105 luar biasa harganya masih dilihat ini odometer 30 ribuan pajak bulan 4 2020 exterior B interior B mesin B 105 juta tahun 2018 kondisinya seperti ini ya ini butuh dicuci-cuci lagi cuman sih masih cukup aman lah kita lihat di bagian bawah ada stiker pelindung nya cuman agak kusam ini bodinya kotor banget GL ya tapi sudah ada defogger di bagian kaca belakangnya ini body kit yang Suzuki Sport cuman kita cek di interior ini interiornya manual head unit sudah monitor ada two tone color warna putih dan juga warna hitam interior masih aman oke kalau teman-teman lagi nyari ignis di lelang di balai lelang highbeat ini yang tipe GL manual dan ini diopend di 105 juta jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi video ini sebelahnya ini ada agia ini agak gelap ini di lelang berapa 109 juta teman-teman oke ini Aila yang TRD yang tertinggi manual dan ini 2018 ini harganya lumayan 109 juta dengan kondisinya sih exterior interior mesin C ini ada beberapa bekas di repair tuh catnya juga ada beberapa bekas repaint sisanya masih kategori cukup cukup aja ya interior masih terkategori aman gak terlalu kelihatan kacanya ini sekitar 80% cuman yang biasa ini makanya gelap banget udah TRD jadi ini semua aksesorisnya bawaan dari TRD jadi Agia yang TRDS oke kalau emang teman-teman tertarik nih 109 juta 2018 manual nih untuk Toyota Agia yang ada di Balai Rang ini jadi jangan sampai ketinggalan kalau tertarik buruan langsung cek di deskripsi video ini di sebelah sini ada mobil mobil Derec ya ini gak tau nih harga-harganya berapa jadi Derec dan juga Laka ini ada Nissan Nissan apa nih kita cek dulu deh oh harganya berapa nih 107 kayaknya nih Nissan Grand Divina SV ini udah kena hujan oke ini exterior chain mesinnya gak kelihatan nih ini di open di 107 ex operational pastinya kita langsung kesebelahnya aja ex Laka teman-teman airbag nya udah kebuka nih ini berarti yang Brio type E ya sayang gak ada harganya nih kehujanan cuman disini yaudah nih bodi rusak pintu rusak bodi gak aduh gak kelihatan patah udah bekas laka wah ini asnya juga udah nyimpang dari yang ini airbag nih airbag pecah airbag styr juga pecah kacanya gak pecah ya gokil terus kita cek di bagian belakang oh bampernya warna putih kondisi bekas laka gak ada harganya oke nah ini kondisi bagian dalam airbag pecah terus kondisi airbag yang sono juga pecah ya modulnya juga harus ganti ya jadi begini nih model airbag kain-kain gini kayak parasut ya sayang banget ini gue gak tau nih harganya gimana ini X laka ada Brio nih tahunnya 2004 2000 berapa 2000 nah Brio ini Brio awal 2014 mungkin nah ini sebelahnya ada Nissan Serena yang kemarin juga belum laku ini harga 40 juta di open sekarang dari 50 ke 53 50 sekarang 43 nih cuman ini kondisi direct temen-temen ini HWS terus disini ada Nissan cuman harganya gak tau nih berapa nih karena harganya dipasangnya di luar sih berapa nih harga masuk ke 53 apa kali ya ayo ini tebak-tebakan temen-temen 53 apa berapa nih harga 53 Nissan Grand Vina XP ternyata 2013 ini kondisinya direct exterior interior interior mesin direct mesin direct di sini D masuknya ini 53 ya apa adanya udah lama terdiam lalu yang berikutnya ini adalah Brio ini Brio tahun 2000 Brio tahun 2019 atau 2021 nih dabrak depan penyak begini sayang banget ya udah ngangkat kacanya sih gak ada yang pecah buka enggak enggak kalau kita lihat sih airbag aman belum ada airbag yang keluar jadi tabrakannya masih cukup slow ini kayaknya belakang juga aman ya jadi bagian depan doang yang kena tabrak cuman ini belum tahu ini harganya belum ada nah yang di sebelah sebelah sana tuh yang di lelang dan ini yang di sini direct ya jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek aja di deskripsi video ini ada informasi menyeluruh tentang balai lelang highbeat atau langsung cek di highbeat.id teman-teman oke teman-teman sekian aja nih untuk informasi lelang di balai lelang highbeat pada setiap hari Jumat siang di balai lelang highbeat ini diadakan lelang jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak langsung cek di deskripsi video ini jangan sampai ketinggalan Dozo21 undur diri gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video Dozo21 selanjutnya bye sub indo by broth3rmax